Intro Halo bosku kembali, saya Tim Makhlum Halo teman-teman di sini, selamat datang di channel teman-teman di HG Jogna Hari ini saya akan membahas dan akan membagikan tips bagaimana memodifikasi sebuah Nissan Livina atau yang sebasis sama Mitsubishi Expander Nah, jadi diskon lumayan itu ada di Livina VE, jadi Livina VE itu adalah Livina yang kelasnya di tengah-tengah Nah, di atasnya ada Livina VE, lalu ada Livina VE, dan ada Livina yang tipe teredah lah, saya agak lupa namanya Nah, Livina VE itu diskonnya sedikit, sedangkan Livina VE, Livina VE itu diskonnya mungkin sekitar sepuluhan lah, sepuluhan something lah Nah, kalau Livina VE yang tipe agak bawahnya itu diskonnya sampai 40 juta Maka dari itu, tahun 2021 awal itu Livina VE itu luaris banget ya, jadi kayak kacang goreng karena diskonnya sampai 40 juta itu yang stok tahun 2020 Maka dari itu, Livina ini kayak ngehits banget ya waktu 2021 ya, karena memang diskonnya lumayan gede Nah, tapi ada beberapa orang yang memang nggak puas dengan Livina VE-nya, karena memang fitur-fiturnya disunat Lalu ada beberapa part yang dikurangin, kayak misal di bagian member ini yang aslinya warna silver, itu dikurangin jadi warna trim hitam Lalu kayak disini yang tadinya krom, itu jadi warna hitam Lalu disininya krom, juga jadi warna hitam Lalu interiornya yang tadinya warnanya full black ya, ada nada wood panelnya, itu jadi biasa aja, jadi kayak warna coklat Nah, buat sebagian besar orang, itu warna coklat itu kayak kurang oke ya, maka dari itu Livina ini kita modifikasi jadi full black Jadi yang coklat jadi full black semua, bagian-bagian yang semua warna coklat, kita bikin warna hitam Nah, ada dua macam pengerjaan Jadi yang bagian pintu, kita cat atau recoloring menggunakan bahan cat interior berkualitas yang berwarna hitam Lalu yang di bagian dashboard itu kita retrim Dan pertimbangannya kenapa kalau misal di bagian pintu, kita takutnya karena memang itu sebenarnya klop-klopannya itu sudah mempet sekali Jadi yang kita bungkus di bagian dashboard aja, di bagian pintu kita cat Nah, seperti apa pengerjaannya dan setelah video pengerjaan ini saya akan menjelaskan bagaimana tips memodifikasi Livina supaya lebih nyaman dikendarai Makin keren, karena tampilan mobil ini juga sporty, keren ya Dan menggoda lah, menggoda untuk dibeli, bener gak? Yuk kita cek videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di bagian sini, tapi memang kalau kalian stickerin, kalian harus stickerin ke tempat yang berkualitas jangan sampai kalian ingin tampilan premium, malah stickernya peletot-pletot, tapi kalau misal kalian cat, itu mesti kalian perhatikan teksturnya, jadi kalau misal di Livina ini, itu kan memang trimnya itu agak kasar gitu ya, maksudnya kasar bukan berarti kasar, tapi memang teksturnya itu kasar, jadi kalau kalian bawa ke bengkel cat, itu kalian mau ngecat ini nih, kalian mesti pesen bahwa disini kalian mesti pastikan permukaannya itu rata, diratain dulu baru dicet, nah lalu di Livina ini memang jujur saya lebih suka desainnya Livina dibanding Expander, karena Livina sendiri itu desainnya lebih elegan, sedangkan Expander itu lebih sporty look nah lalu kita cek ke bagian depan nah jadi yang kedua juga di bagian depan ya, kalau di bagian depan itu memang trimnya warna hitam dan teksturnya kasar, jadi kalau misal kalian pengen cat, itu kalian mesti pastikan ke bengkel cat, bahwa harus diratain dulu permukaannya, supaya ketika tercat itu tercat dengan bagus dan rapi lalu yang kedua juga kalian bisa upgrade lampunya, karena Expander di tahun 2020 itu kan lampunya sudah jadi LED, sedangkan Livina ini belum, nah Livina ini kalian bisa upgrade lampunya, jadi yang pertama kalian bisa upgrade dengan lampu LED seperti GXP atau lampu LED atau lampu LED yang lainnya lah atau OSRAM atau segala macemnya, yang lampu LED itu yang pasti kalian mesti memastikan lampu LED itu lumensnya ya lumayan cukup lah ya, maksudnya bisa dibilang 6000 lumens ke atas atau 5000 lumens ke atas, sehingga lampunya itu terang, dan apabila kalian yang pengen lampunya itu kayak OEM look gak terlalu kuning tapi gak terlalu putih kalian bisa pilih yang 4300 atau 4500 Kelvin atau kalian bisa upgrade juga yang warna putih yang 6000 Kelvin itu 6000 Kelvin itu menurut saya cakep, tapi memang kalau dipakai luar kota, dia warnanya terlalu putih ya nah yang kedua kalian juga bisa upgrade projector, jadi di Livina ini kebetulan kalian upgrade projector kalian bisa upgrade projector yang 2,5 inch atau yang 3 inch, jadi tampilannya itu lebih keren gitu ya, kayak stk di atasnya secara tampilan, lalu juga lampunya itu lebih terang, dan lebih fokus dan Vina lebih padat, namanya projector memang teknologinya lebih maju ya, jadi pasti lebih padat. Nah, sebenernya di Livina ini, dia punya DRL yang cakep banget ya, jadi kalau misal kalian punya Livina, itu DRLnya menurut saya lebih cakep daripada Xpander jadi sebenernya cukup ini aja udah oke, karena udah oke banget lalu di Livina atau Xpander itu basic, mesinnya kan sama ya platform mesinnya sama, platform interiornya sama, bahkan jok kulitnya itu polanya sama gitu, jadi kalau misal kalian punya Livina, kalian pengen mesinnya lu lebih bertenaga, itu kalian mungkin pertama kalian bisa remap supaya unlock RPM-nya yang dimana RPM-nya itu cuma muat Rp4.000 nah, kalian bisa naikin lagi jadi Rp6.000 Rp7.000, sehingga mobil ini jadi lebih bertenaga, dan lebih kencang. Nah, lalu yang kedua juga kalian bisa upgrade dengan filter anginnya, karena namanya mesin ya itu kenaikan tenaga kemungkinan besar adalah dua kemungkinan, apa, faktornya ya atau variabelnya kalian bisa naikin oktan bensinnya atau kalian bisa naikin udaranya, nah menurut saya lebih kalau misal untuk awal-awal naikin ke udaranya itu lebih oke ya, karena investasi sekali untuk jangka yang panjang kalau kalian mau naikin bensin ya monggo, terserah yuk kita langsung cek ke interiornya nah, ini kita sudah sampai ke segmen interiornya, nah jadi kalau misal di interior Livina itu yang asli itu warnanya coklat jadi beda sama expander yang ultimate total sport dia warnanya itu coklatnya agak coklat tua dimana kalau misal coklat tua itu memang gak semua orang suka ya ada yang suka, ada yang enggak gitu, nah kebetulan kalau kalian gak suka kalian bisa ganti dengan joke atau misal kalian suka tapi kalian gak pengen gampang kotor namanya mobil ini ya, mobil yang dipakai, kebanyakan dipakai untuk harian jadi kalau misal mobil ini kalian pakai untuk harian keluarga lah bisa dibilang ya keluar kota juga sering pakai ini itu pastinya kalau misal kalian punya anak-anak pasti interiornya gampang kotor nah, kalian bisa alternatif pasang joklat seperti ini nah, kalian bisa lihat disini bahwa kalau ini ada pemasangan patent dan menggunakan medium grid medium grid microfiber dimana kalau misal kalian Livina itu ingin tampil sporty itu sebenarnya oke banget karena desain daripada interiornya ini sebenarnya sudah cukup sporty maksudnya dengan warna yang hitam gitu ya maksudnya joke dreamnya warna hitam lalu disini blackwood ya maksudnya biasa kalau yang elegan kan woodnya warna merah atau orange ini blackwood jadi sebenarnya kalau kalian bikin sporty ini mobil oke banget walaupun bisa dibilang sebenarnya agak-agak elegan juga tapi gak se sporty tapi oke kalian juga bikin sporty dengan motif seperti ini disini ada alis merah disini ada karbon disini kalian bikin garis-garis lalu disini kalian kasih ornamen karbon itu cakep banget nah lalu juga kalian bisa retrim setir nah kebetulan ini bukan retrim di AGJOK ya tapi kalian juga bisa alternatif setir retrim setir karena di Livina yang tipe VE itu memang setirnya itu bukan setir yang kulit ya karena setirnya itu dia masih karet gitu jadi kalian bisa upgrade setirnya menggunakan setir kulit bahkan kalian bisa kalau misal punya Livina VE kalian bisa upgrade setir lebih mewah lagi dengan menggunakan setir Napa gitu kalau misal expander atau Livina sebenarnya setirnya sudah Napa tapi kalian juga bisa custom stitchingnya jadi kalau yang original itu kan stitchingnya kalau gak salah warnanya silver ya atau hitam gitu kan bisa ganti warna merah jadi serasi sama joknya joknya nah ini kebetulan owner daripada Livina ini memang gak suka ada warna coklat gitu dan jujur saya sebenarnya juga gak suka sih warna coklat nah sama kayak selera saya dimana kalau yang aslinya ini warna coklat ini kita cat ini kita recoloring dengan menggunakan cat berkualitas untuk interior dan dia gak gampang barit dia kuat dan bisa dilihat ini warnanya cakep banget hitam jadi kerasa kayak lebih sporty look ya walaupun disini memang belum boot panel kalau dimana yang Livina VL ingat saya disini boot panel nah ini cakep banget interiornya kalian bisa bikin warna black atau kalau kalau misal kalian suka dengan warna yang lain gitu ya maksudnya kalian suka dengan yang interior variasi-variasi warna itu kalian juga bisa warna seperti bagian atasnya nah seperti itu nah kebetulan kalau misal kalian punya Livina juga itu sebenarnya kalian bisa upgrade seperti ini ya ini cruise control ini kalian bisa pasangin aftermarket untuk cruise controlnya sehingga menambah fitur kenyamanan di dalam mobil seperti itu nah yang keren juga kalau misal kalian Livina ini ada satu part yang bisa dibikin soft touch nah dimana kalau misal nggak banyak mobil yang dibikin soft touch tapi di Livina ini atau Xpander ini bisa jadi kalau kalian bikin soft touch disini itu rasanya gimana ya disini serasi serat kulit lalu disini pakai microfiber empuk dipegang enak nyamanan ada stitching dan stitchingnya asli jadi kalau misal udah stitching asli minta ke kita bikin stitching palsu kita nggak bisa sih tapi kalau stitching palsu kita bikin asli itu bisa banget nah jadi ini di retrim juga bisa lalu disini juga bisa di retrim sehingga tampilannya lebih premium lagi nah yang wajib kalian ganti juga di Livina itu adalah sebenarnya di bagian lampu jadi kalau lampu aslinya itu sebenarnya warna kuning ya jadi kalau misal kalian lampu ini warna kuning itu kesana kayak jadul banget jadi kalian bisa upgrade ke warna putih dan maksudnya warna putihnya kalian bisa pilih yang kayak Fastone punya gitu Osram atau Philips sehingga warnanya itu terasa original nggak terlalu terang jadi kalau di dalam itu nggak terlalu kelihatan dari luar tapi kalau kita ngeliat ke barang ini tuh warnanya soft tapi masih bisa menemukan barang-barang yang ada di dalam mobil dan juga disini itu memang artinya karet jadi kalian juga bisa upgrade menggunakan kulit kalian retrim di bagian sini karena kayak expander yang ultimate tuh sebenernya disini udah kulit ya walaupun kita nggak tahu kualitas-kualitas seperti apa tapi harusnya bagus kalau punya OEM ya lalu kalian juga bisa modifikasi expander ini dengan maksudnya material kulit di bagian atas juga jadi kalau misal di bagian atas kan kebetulan nggak ada laci jadi kalian bisa retrim full sampai rapi gitu di bagian atas dan ada setitinya original lalu juga yang agak mengganggu di mobil-mobil Livina ini ya atau expander itu sebenernya di bagian piano blacknya disini jadi kalau misal kalian lihat bahwa piano black ini memang keren ya maksudnya bisa dibilang tampilan premium ya bener tapi memang butuh maintenance yang lebih kuat lagi karena bagian sini adalah bagian yang kita sering taruh barang jadi sering banget di expander disini itu lecet jadi kalau misal kalian punya expander disini kalian nggak pengen lecet itu kalian pertama mungkin kalian bisa coating yang kedua kalian bisa kayak tambahin PPF atau yang ketiga kalian bisa rubah motifnya jadi kalau kalian nggak suka dengan warna piano black kalian bisa rubah menjadi wood panel misalnya kayak black wood seperti ini jadi lebih tampilan premiumnya itu masih dapat tapi kalian bisa finishing dengan doff atau satin jadi disini 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 kalian bisa finishing dengan rubah warna yang satin jadi kalau misal kena barat-barat itu dia nggak terlalu langsung kelihatan gitu ya karena disini wood panel sih piano black itu sangat tenang banget barat gitu nah lalu kalian juga bisa tambahin armrest disini tapi kalau misal armrest sebenernya di bagian sini itu Livina agak mengganggu jika kalian menggunakan armrest universal karena kalau misal expander itu kan disini bentuknya kre kalau di Livina itu dia buka tutupnya seperti ini jadi kalau misal ini ada armrest disini itu pasti agak mengganggu jadi kalau untuk Livina mungkin kalau misal kalian pasang armrest universal dan kalian nggak ngerasa ganggu buka tutupnya itu oke tapi kan bisa buka tutupnya lepas secara permanen atau kalian bisa tambahin armrest universal yang ada di dalam sini tapi memang universal itu kalian masih pilih-pilih juga mereknya milih merek yang berkualitas lah jangan sampai yang kalau dipegang itu dia goyang-goyang gitu ya kerasa chip banget gitu jangan lah kalian pilih yang berkualitas juga lalu kalau misal kalian pengen tampilannya lebih sporty lagi itu kalian bisa rubah full black di bagian pilar A, B, C, D sampai di bagian atap nah jadi kalau misal full black itu sebenarnya fungsinya banyak ya yang pertama kalau misal diganti full black tampilannya pasti lebih premium kerasa kayak mobil Eropa lalu yang kedua itu kalau misal kalian rubah full black itu jadi nggak gampang kotor kalau misal warna bec ini kan kelihatan banget ya kalau misal ini udah hitam-hitam ini mungkin kan maksudnya kotoran yang dihasilkan oleh anak kita gitu atau anak kalian itu langsung kelihatan banget disini jadi kayak hitam-hitam gitu ya tapi kalau misal kalian warna hitam itu lebih isi maintenance gitu maksudnya nggak emang dirawat lalu kalau misal kotoran nggak kelihatan dan juga kalau dibilang lebih panas sebenarnya nggak juga kalau misal kalian ngomong lebih panas itu hitamnya kita juga ada yang warna blue blue itu lebih harusnya lebih adem juga ya maksudnya masih dalam kategori yang adem bukan yang panas nah seperti itu nah jadi kalau misal kalian punya expander dan kalian ada budget lebih tapi kalian juga bisa swap jok yang elektrik punya karena bisa juga expander karena menurut saya expander ini joknya memang nyaman joknya itu besar tapi memang semuanya itu teratur dengan manual ya jadi kalau misal kalian suka sesuatu yang otomatik atau electrical itu kalian bisa upgrade joknya swap joknya itu menggunakan jok kayak mobil-mobil Eropa jok mobil Lexus kayak gitu karena sebenarnya mobil ini mobil yang cukup nyaman ya saya juga pernah duduk di bagian 2 di baris kedua baris depan dan bagian belakang itu rasanya 11-12 sama Innova bener jadi mobil ini tuh suspensinya tuh the best lah jadi kalau misal kalian pakai luar kota lalu kalian pengen lebih nyaman itu kalian bisa upgrade joknya menggunakan jok elektrik dan kalau misal kalian upgrade dengan jok elektrik itu kalian mesti putusin kalian mau sambungin electricalnya ke aki langsung atau ke ACC jadi kalau misal kalian nggak masalah dengan safety kalian ngerasa pasti aman pakai jok elektrik it's okay kalian bisa sambungin langsung ke aki dan kalau misal kalian nggak masalah dengan umur aki yang bakalan lebih pendek itu kalian bisa pasang ke aki tapi kalau kalian ngerasa saya lebih safety kalau masuk ke ACC jadi kalau misal posisi kalian masuk posisi kalian pasang jok elektrik lalu kalian pasang ke aki itu ketika mobil ini dalam kondisi tertutup kalian lock dan kalian taruh di parkiran di luar rumah itu harus listrik tetap ada di sini karena saya pernah mengalami juga ketika setelah saya parkir itu di Innova saya itu baunya gosong gitu jadi setelah saya cek ternyata dinamonya itu agak terbakar gitu ya jadi semenjak itu saya copot di bagian ininya apa seik ringnya jadi saya matiin dulu untuk supaya lebih ngejar safety karena saya takutnya kalau ada terbakar dalam mobil atau gimana nah saya jadi semenjak itu kalau misal di Innova saya itu saya pasangin ke ACC jadi yang pertama kalau misal ACC itu akhirnya pasti umurnya jadi lebih panjang lalu yang kedua kita ngerasa lebih aman karena ketika mobil mati itu harus itu tidak ada mengalir ke jok yang ketiga itu kemungkinan joknya juga bakal lebih awet karena aliran listrik itu kan di alirin ketika kita pakai mobil aja gitu walaupun mungkin pada akhirnya mengurangi kenyamanan lah maksudnya posisi mobil mati ya joknya mati tapi buat saya sih nggak masalah tapi kalau kalian pengen yang mengejar kenyamanan kalian bisa masukin ke bagian aki dan ketika kalian pasang jok elektrik jangan lupa dibikin socket-to-socket jadi kalau suasanaan di mobil kalian kena banjir atau apa kalian lepas jok itu kalian pasang lepasnya langsung socket-to-socket seperti original nah itu nanti kita akan lakuin di mobilnya Om Ridwan Hanif yuk kita cek di bagian belakang jika duduk di bagian belakang di Livina ini sebenarnya cukup nyaman ya joknya cukup besar lalu joknya lebar dan maksudnya joknya itu juga empuk itu kalian bisa memaksimalkan lagi dengan model patent karena kalau misal model patent itu bakalan lebih side support ke bungkung gitu dan ketika pasang jok Livina atau Xpander itu seringkali kita menerima komplit loh amresnya kok londoy gitu jadi sebenarnya bukan londoy tapi memang karena gimana ya ini mobil kan posisi tegak banget jadi kalian masih agak selonjong ke belakang supaya nggak terlalu tegak lalu untuk pengarjaan di standar AG Jokmun kita kantongnya kita bikin dua jadi disini kita bikin kantong sesuai original dan disini ada kantong untuk nyelipin gadget atau iPad nah lalu kalau kalian kurang puas dengan interior di bagian baris kedua itu kalian juga bisa tambahin headrest TV disini sebenarnya bukan headrest TV tapi kalian bisa tambahin TV clip-on kenapa saya saranin TV clip-on karena kalau misal kalian headrest TV itu merubah estetika daripada joknya yang pertama lalu yang kedua kalau kalian pasangin headrest TV itu kalau sampai rusak itu agak repot dan rusak bracketnya ya maksudnya kaki-kaki headrest nya ini tapi kalau kalian pasang TV clip-on itu ketika kaki-kaki TV clip-on nya ini rusak kalian cukup mengganti kaki TV clip-on nya aja itu seharga 100-200 ribu nah kelemahan TV clip-on biasanya itu agak susah mengatur wiring perkabelannya biasanya agak keluar-keluar gitu ya karena kalau misal kalian ada TV clip-on itu kalian bisa pasangin ke tukang jok gitu ya karena kalau misal kalian pasangin tukang jok itu kita bisa selip-selipin ke di bagian dalam joknya jadi itu kabelnya nggak keluar-keluar gitu nah kalau misal kalian ganti TV clip-on itu kalian ganti mesti ganti TV clip-on yang 6-7 inch jangan yang 9-10 inch karena kita punya anak-anak pengennya kan matanya sehat ya jangan sampai kalian pasang gede-gede tujuannya memang supaya menghibur anak kita yang dalam mobil tapi malah matanya jadi minus atau plus jangan sampai seperti itu jadi kalian bisa ganti TV clip-on yang ukurannya 6 atau 7 inch kalau bisa 6 inch pun sebenarnya sudah cukup karena pandangan di TV clip-on ini sebenarnya cukup dekat ke bagian baris kedua seperti itu apabila kalian pengen tampilan yang lebih premium lagi itu kalian dan lebih fungsional lagi itu kalian bisa tambahin meja makan di sini itu banyak banget yang jual meja makan Innova ya jadi meja makan Innova ribon tipe V meja makan Innova ribon tipe Q itu kalian bisa pakai di sini jadi biasanya sih seat maker yang pasang ya dan kalau misal kalian beli meja makan itu jangan lupa itu ada dua bracket ya kalau misalkan beli online itu ada bracket yang di meja makannya ada bracket yang di jok mobilnya jadi kalau misalkan beli bracket itu kalian harus beli dua gitu kalian harus pastikan ke penjualnya bahwa meja makan yang kalian beli itu sudah include kedua bracket tersebut karena kalau misalkan beli bracket di meja makan doang itu yang di bracket di joknya itu pasti agak susah untuk menempelin meja makannya itu jadi akhirnya malah kalian bingung sendiri repot sendiri jadi kalau misalkan beli dua bracket itu sekaligus dan maksudnya kalian juga bisa beli dua gejok sih sebenarnya dan kita bisa pasangin juga memang untuk meja makan itu jangan-jangan lupa ketika kalian pasang meja makan itu kalian mesti ukur jadi nggak asal plek alah meja makan pasang gitu kalau mungkin mobil kalian Innova sih nggak masalah gitu tapi kalau misalkan mobil kalian mobil lain itu kalau kalian sampai salah posisiin meja makan itu akan sangat mengganggu karena ketinggian jok itu beda lalu jok setiap mobil itu berbeda-beda kantong daripada jok mobil itu juga berbeda-beda jangan sampai kalian setelah pasang meja makan itu nutupin kantong kan jadi konyol ya istilahnya kita mau pasang barang aksesoris malah mengganggu fungsi daripada originalnya jadi sebisa mungkin kita ukur dulu kita pasangin ke seatmaker ke agicok lah karena kita biasanya sih ukur secara mendetail gitu jadi ketika kita pasang meja makan dipastikan terpasang tanpa mengganggu dan mengesampingkan fitur-fitur original daripada mobilnya oke gitu aja bosku sampai ketemu lagi semoga video ini bermanfaat kita akan post di Youtube dan IGTV thank you bos sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati